hai oke 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 kembali sama gue Faisal Amir di kolori jog podcaster dan disini gue enggak sendirian ditemani oleh temen gue Muhammad Devulo atau biasa dipanggil pulas lu ada nama panggil lagi ngasih pul kan gue biasa manggil lu ada ada apa day day oke oke apapun pule 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 kenapa sih pul kalau dipanggil pule kenapa kalau ipul aja gitu kenapa ya karena mungkin nama ipul itu banyak nama panggilan itu oh iya 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 itu kumpul ada ipul nyautin berapa banyak ipul kita semua pada nama ipul itu nyautinnya kenapa ya itu alatannya lu panggil pule ya pule oke nanti gue taruh di Instagram ya dibawah di atas nih ya di bawah sini lah pokoknya ya di follow aja ya pokoknya dia juga temen gue follow handi gue juga temen gue follow handi gue foto foto video ya kan anak brocaster banget nih temen gue sih anak brocast banget gile pokoknya wajib di follow ya nanti gue taruh di bawah di atas Instagram ya wajib kalau mau kolaborasi oke sebelumnya kenapa sih gue disini buat konsep seperti ini gitu ini gue rekam pakai aplikasi sebuah aplikasi namanya Zoom dan kadang kebetulan juga sekarang pemerintah lagi menetapkan social distancing gitu aduh bahasa bahasa gampangnya apa sih jaga jarak ya oh LDR ah LDR makanya jaga jarak lah gitu kan makanya gue disini buat kayak gini sama temen gue karena gue ngebet banget sih bikin podcast aja gitu ini kita buat konsep lah seperti ini seperti social distancing oke kali ini kita mau bahas tentang wabah virus corona yang lagi hits di Indonesia gitu sebelumnya gue juga udah membahas tentang ini tapi emang gue sendirian aja gitu jadi gue gue mau ngajak temen gue di pool tentang wabah virus corona ini yang memang lagi hits gitu menurut lu atau pendapat lu gimana sih Puh tentang adanya virus corona ini yang emang udah mewabah waktu menyebar setelah itu menurut lu tepat betul maka sudah memastikan itu kitas biasanya kita itu keteraktifika kuala jarak peninsula itu tapi virus itu saja mampu kita aduh Bersih dikit, dikit-dikit corona, anjir dikit-dikit corona Menurut gue corona itu istilahnya kayak Jadi kayak apa sih bu, kayak dikit-tikit dianggap corona Dikit corona gitu kan Sementara orang-orang kita kan emang doyanya ngumpul kan Norski-norski Norski kayak lu gitu kan, suka norski kan lu Dengan adanya begini Wah sih berat banget sih bu Berat banget sih Apalagi kita kan sebagai Apa yang dibilang ya Dia suka-suka buat konten, jadi terhambat semua Apalagi sekarang polisi udah ngelarang Terhambat mana Dan pandemi ini sih kayak Membuat kita tuh jadi apa-apa sulit Dan juga pemerintah kan udah tetapin Penanganan kasus ini tuh 14 hari ya, 2 minggu Dan sekarang Nambah pol Nambah 2 bulan Diitung dari April Tanggal sekarang nih tanggal 1 Record nih jam 3 pagi Sampai tanggal 29 Mei Gimana pol Apa sih Ini yang tadi pertanyaan gue Apa sih dampaknya Pepanjangan Ini Social distancing ini Jadi 2 bulan Pada panjang deh 14 hari aja deh Menurut gue gimana Perubahan signifikan gitu Pas hari aja Kita udah kayak gimana ya Susah Menjabarkannya Mau bisa Ya Ya Itu 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 Bener Mau apa-apa Tuh Itu Emang Emang Gak ada 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 Efeknya sih Emang Gak cuma Kolbas hari Sehari aja Itu Efeknya Udah Meri Meri Tektor Ekonomi Lebih Ekonomi Gak ada Sangat Bertampak Mas Contohnya Kayak Masa uang kita Yang Sampir Sampai 16 ribu Sekian Dan diturun Mereka Naik 16 ribu Gak bilang Gak ada 13 ribu Sekian Gak ada 16 ribu Sekian Masa uang mata Rupiah Itu naik Maksudnya Turun apa Tentu Turun 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 Oh iya Benar gue Salah Sorry Turun 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 Menjual Menjual Matawanya Ke Dollar Ada Virus Ini Maka Maka Uang kita Bisa Sekarang Iya Sih Cuman Kan Sangat Signifikan Banget Jadi Naik Jadi Turun Banget Kan Kan Kalau Tentara Virus Kurang Ini Pelan Pelan 13 ribu Sekian Wajarlah 16 ribu Ke atas Eh Kembal Waduh Kayak Gimana Itu Sektor Nasional Kalau Sektor Yang Biasa Gimana Para Pekerja Yang Sangat Tergantung Di Luar Pasti Mereka Tentu Yang Awalnya Kita Dapat Siapa Gaya-gaya Ini Dapat Dampak Banget Ya Kayak Profesi Bang Hojol Taksi Konfesional Yang Emang Bergantung Pada Orang Bawa-bawa Orang Tepatnya Lebih Ketaksi Konfesional Lebih Sering Bawa Orang Kalau Ojol Bisa Selain Orang Bisa Bawa Barang Bawa Barang Saat Ini Wilayah Kota Emang Legis Gitu Saya Sama 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 Menurun Banget Dan Ini Gue juga Nonton Tadi Malam Ya Caranya Hitam Putih Om Deddy Tadi Ada Tukang Ojol Yang Ngeluh Ngeluh Karena Kedapatan Mereka Berkurang Kedanya Ini Gitu Dan Dia Juga Ngasih Chattingan Ngasih Kerita Jadi Penumpang Ini Minta Masker Sama Sainstizer Dan Gue Pikir Emang Kira Kalau Ojol PMI Jadi Mau Kalau Cancel Tidak Ada Benar Kenapa Ojol Itu Kan Ketisah Masker Aja Kalau Ada Pakai Konsumen Dari Cintanya Dari Cuma Pakai Duga Jauh Kemana Dari Semana Sudah Gada Dan Dari 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 Penumpang Dari Dari Penumpang Penumpang Hanya Kabupati Dari Masker Kalau Maka Inan Masker Inan Maka Hanya impacto Impact Hanya And Or Import Athletic nggak ada bu, lagi habis, belum saya ambil oh yaudah mas, apa-apa, saya sendiri cuman semenjak ada virus ini dikit-dikit tuh, kayak warning banget, wah, nggak ada nih orang yang soalnya, waduh jadi kayak yaudahlah, kalau emang lo mau pergi pakai ojo, wapun ada virus ini yaudahlah, gitu kan yaudahlah, berangkat aja nggak lo pakai sendiri, gitu, buat kan, hitung-hitung buat resitian dia juga yang emang emang kerjaan di luar, gitu ya kan dan, itu kan sektor ekonomi, ya ada nggak sih, seperti sektor-sektor lain yang bikin dirugikan ini, gitu yes ada sektor lagi nggak, Pol kayak, bah gitu, budaya mariwisata itu kan datanya ke ekonomi juga maksudnya ke ekonomi nggak, maksud gue kayak gini sih, Pol kayak sektor budaya kan biasa kita tos-tosan wey bro, gitu nongkrong oh, gitu kan oh, oh nah, itu waktu gue kayak di kacit-kacit-kacit itu kalau dari itu, ya nggak masalah kalau anak-anak ini ya kalau aman lepas di kacit-kacit itu kalau kekacit-kacit itu kan, tapi kan di biasa anak-anak nongkrong kan berkumpul kan cuman sekarang kayak di kayak diusir-usir maksudnya bahasa alusnya apa ya kayak seru pulang aja gitu untuk menghambat penyiklaran virus corona ini gitu pasti kan kita sebagai anak nongkrong terutama lu nih, kan lu suka nongkrong banget nih siapa dong kayak dampaknya ah, gue di rumah mulu gitu hanjirlah gue sih gue sih boleh ingin mau ada kayak gini mau nongkrong kalau nggak berkacit-nggit juga di bete dirimu bisa keluar nongkrong iya, iya iya, tapi kan lu pasti ngerasain aku kayak gila, men kayak biasa kita ngobrol di luar iya, kan terus tiba-tiba ada polisi kan terbak kan nggak lucu gue pernah kayak gitu gitu tapi kamu ke nggak lama ada orang banget yang berpulang itu kan beda lagi kan ini nggak lama pas lagi ada virus orang lain kan jadi maju iya, iya, iya emang di bubarinnya jam berapa pol? apa? ibu barinnya jam berapa? jam 1 dan ibu barinnya jam kita kita waktu itu pas bintaru jam 1-1 nggak masalah ya waktu ada yang belum ada virus corona ini nggak nggak masalah nggak masalah kan ya itu maksud gue kayak efek dampaknya itu terhadap ekonomi budaya dan pendidikan juga gitu apalagi udah sekarang BNPB sih lebih tepatnya yang menyampaikan perita ini menanggulangan wabah ini tuh sampai 29 Mei jadi kayak lebaran bahasa sosial detesting gila gimana musuh gue barin selamat online kalau buat keluarga kita kalau di gini eh menanggul kalau tetap ya tetap ngumpul ya tetap bagus lah dan sebenarnya dari pemerintah juga apa ya nggak ada mempersiapkan apa-apa gitu maksud gue kayak ngasih sebuah apa sih namanya sembako gitu uang lah maksimal kalau benar-benar lockdown berat nggak boleh berat berat ya tapi kan kita juga butuh duit juga full uang ya buat makan uang itu uang iya 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 dan uang soalnya kan juga kita juga nggak ngeluh juga sih sama pemerintah ya tapi kan emang wabah ini tuh emang butuh peranan dari pemerintah sih ya khususnya kan ya untuk kayak para pekerja harian itu butuh pemasukan kan putuh uang putuh sembako buat makan dia kan kan ada keluarga juga kan yang di rumah untuk makan putuh susu jadi gue mengambil kesimpul untuk kesimpulasi jadi gue merasa pemerintah itu membuat keputusan cuman nggak ada kesiapan apa-apa gitu udah jadi asal ngeplos aja kok lagi ada waktu kemarin yang lagi ternyata di catur yang dibir-dibir istri yang kaya melindungi miskin jadi kaya oh iya iya gue tau itu yang kaya jadi miskin yang miskin dikaya dan melindungi orang miskin yang orang miskin jangan untuk seseorang kaya benar benar oh itu kata itu ya sih itu ya mencase oh iya itu sih yang penerbit user iya itu omongannya Pak Menteri itu mencase denger aja juga ada kemunculan apa ya kemunculan orang-orang kaya baru asik ya itu yang tadi gue bilang kaya jadi miskin ya miskin ini yang jadi orang kaya baru ya kalau kalau pemerintah kasih subsidia segala macem jadi nggak asal buat keputusan tapi nggak mikir segala macem gitu sedih sih gue jadi jadi kayak nggak ada kesiapan apa-apa gitu lockdown-lockdown baik kalau bisa terjadi gila apa-apa nggak apa-apa lah ya cuman ya berkasi rakyatnya iya iya khususnya kayak di tangsel lah ya kan ya tabletnya yang gue lihat sih rata-rata kayak para pekerja harian gitu jarang banget sih orang kantoran gitu karena kan ya pasti orang 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 itu keperlian harian iya gitu dia kan dan penyebarannya kalau tangsel itu udah termasuk sunah merah juga gitu yang yang lebih banyak di daerah Tintaro wajer lah di Jakarta kan orang-orangnya tadi mulai kerjanya pada Jakarta Jakarta wilayah ke Daung gitu yang masih di desa desa mau terpaksa di VIKOR eh jadi kalau mau jadi kota jadi ke Daung gue nggak tahu bangun sana bangun ini udah dan kita bahas wilayah kita ya kan tangsel gitu kan yang emang jarang banget untuk disorot gitu kan entah itu emang wali kota kita yang tidur gue kaget men dia tiba-tiba buat statement kayak tangsel harus diperpanjang gitu sampai bulan sampai bulan Mei gitu gitu soalnya pemimpin lain kayak Jakarta udah siapin segala macam ini gitu gitu lebih bagus sih udah buat pijakannya udah ada apa kerja nyatanya udah ada sih kayak buat import disepetan terus ya gimana tuh makin pelahan kali ya pelahan naik apa mundur nih mundur dia kuat-kuat orang kaya itu dia jalan negeri itu seperti Indonesia itu yang kebanyakan yang kebanyakan perpergian dari luar negeri ya yang keluar kota kok jadi ini ya jadi rasis gitu ya jadi perbandingan sosial nah itu kalau gak ada kata-kata mundur itu apa tuh hmm eh jangan jadi penyakit orang kaya benar benar iya yang bagus yang bikin cekcok itu tombol yang ambil seliru jadi cukup jadi sama rakyat benar 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 jadi itu tampaknya buat apa mereka kayak gini buat apa bakalan peduli sama rakyat nyatanya kajak jadi menjak ada keadilan walaupun virus korana ini kayak Allah tuh kayak nunjukin ya Tuhan Tuhan tuh kayak nunjukin siapa sih yang benar-benar pemimpin yang peduli gitu ya kan udah kelihatan udah kelihatan banget cuy kelihatan banget yang memang ngesampingkan virus korana ini kayak di ciptain lah gitu pengesampingkan itu ya dari sini emang udah kelihatan banget mana yang pemerintah yang di awal aja yang ingin dipilih Tuhan sudah kepilih lupa lupa garatan gitu ya apa ya pemerintah udah ngasih buat biaya buat tenangan ya itu dia buat donasi buat asas itu donasi atasnya ngapain iya juga ya itu uangnya uang dari kita semua iya iya ya dari dari pajak dia cuma penyaluran doang nih kita kasih buat aku kelihatan penyakit ini dia cuma penyalurin doang dia memang kagak ngasih warring duit meminta dima kasih doang denasinya dari rakyat sendiri lagi sendiri keren terus yang kita kita bayar pajak itu kemana uangnya di buah dia sendiri di jalan-jalan keluar nanti iya kambing ya kita udah bayar pajak itu yang yang rajin bayar pajak ya terus tiba-tiba ada wabah ini corona terus tiba-tiba tiba-tiba lah lain corona minta dana ya kan donasi dari rakyatnya sendiri kenapa gak dari gaji mereka yang dipotong yang kesen lagi gak bakal ngaruh kan iya jadi pajak pajak kan dari kita iya dari kita kalau ada masalah apapun itu raketnya raketnya terus punjangan juga mereka gede gak mungkin kecil lah bisa lah beli beli jess 20 dalam sehari juga cukup jess rs gak berasa marik 30 juta giliran udah ada wabah ini aja donasi baru kelihatan buat kebijakan yang aneh yang di awal sempat meremehin banget tuh kayak di pelasani kan ada di bupata mau pindah ya oh iya iya itu kan ada dananya kenapa pindah itu iya 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 kenapa pindah marah iya 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 jadi kita kayaknya juga bodoh bodoh gitu ya dan edutnya aja sepok mungkin atau penganggaraan dari kita ini tanya kita-kita juga pertenangan hidup yang ada masalah apapun lebih ke ini sih ya pihak swasta juga sih masyarakat ya maksudnya pihak swasta juga yang yang harus terlibat aksi nyata gitu loh dan apa ya 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 terus sebelumnya itu juga ada kan kasusnya asuransi belum ibu kota baru sekarang virus atau obat pul yang 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 di awal kayak orang-orang Indonesia yang yang terkena virus corona di daerah di daerah di daerah lah di daerah di daerah di daerah gak bakal kena virus ini wah gila itu saya menggap itu itu di daerah itu sebenarnya gak bakal kena kalau gak di kena jadi kemungkinan nah iya kan di luar kemungkinan di luar kemungkinan pemerintahnya ngasih tahu laket-laketnya jadi mereka berusia dan lifestyle nggak ada kan semua dia saya dicontohnya deh deh kayak di Korea Selatan emang belum masuk sih cuman mereka pemerintahnya itu kompak sama kayak media yang juga terus pemerintahnya juga udah nyiapin bahan-bahan pangan uangnya juga gitu jadi udah jauh-jauh hari udah disiapin tempat karangkinnya juga gitu sedemikian itu mereka udah persiapkan apa yang akan terjadi gitu mungkin ya sebenarnya gini dipu kita kan masih punya pola pikiran yaudahlah gampang gitu nanti aja ngurusinnya gitu nanti juga hilang sendiri gitu pasti lu ngerasain punya pikiran hal kayak gitu nggak tuh gue sendiri juga kayak gitu ya itu dia maksudnya kita tuh bener-bener udah kejadian dulu baru mengantisipasi ada korban yang gitu maksudnya ada kejadian dulu baru antisipasi gitu kalau orang ke luar sana kan antisipasi dulu baru ada korban gitu kalau menurutku ya itu kebisian Indonesia itu sakitnya kan pengantisipasi bawaan dari luar negara itu gimana kan gua pingin sih kayak mereka-mereka para pemimpin kita lah ibaratnya kan yang terpilih atau nomor satu lah gitu kan ya toh kalau emang ya siapa sih yang pingin jadi pemerintah gitu kan jajinya besar gitu gua mau mau ya emang kan di awal kan emang kayak ngabisin uang untuk dia dipilih gitu kan atau terpilih lagi cuman kayak kalau terpilih ya lebih care gue baru kali ini lihat wali kota kita bersuara men marah men tiba-tiba buat statement langsung keeper panjang sampai me oh my god gila men gila dan juga kantornya juga kayak sepi tidak terbijakan apa-apa malah kan virus ini kan juga bukan virus yang apa ya bukan virus yang kayak kita alamiin sekarang kayak sering kita alami gitu ngasek melucu ngomong cu ngomong cu ya itu ngomong apaan ya wali kota lu kenapa lo di kota kita iya yang jarang nongol tiba-tiba nongol minta duit gak minta duit gak enggak sih kalau minta duit ya sempat jurnya cuman yang bikin gue lucu jadi gue langsung keluar statement langsung di perpanjang sampai bulan Mei akhir bulan Mei pasrah banget anjir ya itu mau ngomong sampai apa kita tetap kuat iya sih cuma kan gue gue kan ya peduli aja sih dengan orang-orang yang sangat dapetin dampak efek ini itu sih lebih ke situ aja dan juga kayak ke egoisan kita yang masih yang masih ada gitu kayak panik baying tau gak lu yang borong borong pelajaran nilai kebanyak iya iya padahal baru dua orang langsung dihabis cu gila lupa ya tuh terus langsung sekarang aja masker udah ratusan ribu harga nomor berapa sih fitur dulu berapa ya ribuan apa sih ribuan 1 ribu misalnya di satu cuma tiga ribu misalkan gitu ya 15 ribu gitu 15 ribu pokoknya itu total hampir ratusan ribu ini gue bayangin kayak orang-orang yang bekerja harian yang sehari contoh aja kan 30 ribu beli masker aja udah abis cu gak makan cu beli masker doang sekotak abis siang malam dia kerja cu dan yaudahlah gitu gimana kok kesimpulannya kesimpulannya yaudah ya ada nyafir serenai dan kita bawa sama indole aja kayak hari-hari biasa dari balik dan perdoa aja semoga diri terpaksa selamat dan kalau gue sih kayak lebih ke aware sih lebih peduli lebih peduli sama apa ya sama sesama sih tentunya lebih kalau kita sama ya misalkan ada orang sakit jadi lebih menolong 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 apa apa lagi menolong membawakan dia ke rumah sakit atau mata biaya jantung kan biasanya kita kan cuma jenguk bersabasi eh gimana kabarnya gini-gini yaudah pulang mungkin dengan adanya virus corona ini kayak aku keluarin dana ke media gitu amal gitu kan lebih care aja lebih peduli terima kasih makanya lo sakit dengan corona aja enggak sih, salah satunya itu sih dari gua ya kan lebih care sama sesama kan biasanya kita memikirin keluarga kita dari uang nggak peduli sama lingkungan sekitar I don't care it's my life, it's your life, asik, kenapa ya? itu sama terakhir sih lebih aware sih lu ngantok ya? paling, lu peduli dari corona doang ya? udah dini ya? ditanya ya iya, maksud gua gitu, jadi sehabis dari sini yaudah kita bisa ambil pelajaran, lebih care, lebih aware ya aware-nya ya lebih jaga kebersihan kan misalnya kita sering tuh ngeremehin tentang kebersihan itu kan jadi ibu-ibu kita kan, maaf, kita ngaduh kotor, abis megang apa lu? gitu baik karena ada corona doang ya? jadi kecil ya? iya, bahkan gua megang, gua abis megang laptop aja, langsung semprot hand sanitizer, sesuatu, sesuatu gitu anjur ribet banget yaudahlah gua kayak intinya itu sih ya semoga terus corona ini ya berakhir sih ya amin amin terus berakhir terus semoga perekonomiannya kita lebih kembali lagi stabil gitu kan orang-orang bisa kerja kembali ya orang kerja yang masih bergantung di luar ya kecuali kalau kecuali kalau mau main bola sih mau main bola Liga Inggris aduhh aduhh beceh gua gak ada ribet tapi kan orang luar kan ada wabah gini tetep dapet uang wul klubnya rumbu iya eh tapi kalau di sepak bola sana udah yayasan loh apa? di klub luar Liga Inggris eh di klub Liga Inggris itu iya gua rasa mereka udah kayak yayasan iya kan iya kan iya kan iya kan jadi pemainan kalau ada virus ini ya tetep dapet gaji cuman kita sebagai penonton yaudah gabut 2 bulan cu nonton apaan? nonton neto paling gua nonton neto yang gua suka paling nonton net gitu loh iya kan ngelurin gua nonton biasa kita ngebacot ya kan kembangin rival iya kan sekarang kan 2 bulan iya kan gua serba yang gua serba yang sama media industri juga berasa banget sih ya kalau media masih masih ini mungkin dia mas nge-reput iya yang acara kapan-kapan sekarang kagak ada iya mungkin dikit lagi di sekolah turut juga memang baik mungkin iya sih semoga lah saya khawatir juga sih makin hari makin nambah makin hari makin nambah kalau nambah itu berarti di sekolah kalau makin hari makin nambah itu berarti di sekolah iya seribu itu seribu itu ya kayak ODP BDP perang dalam pengawasan sama pemantauan lalu orang pengawasan itu dia sudah positif ya positif ya yang meninggal aja baru meninggal baru remehir banget ya peluang lah yang meninggal seribuannya ODP sama PDP iya sih lebih seribu itu juga yang menurutku kalau yang meninggal itu bukan kayak kena COVID mungkin ada penyakit yang lain iya sih iya sih pas momennya aja sudah wabah ini dibilang ini orang meninggalnya karena penuh COVID ya itu aja langsung di judge gitu ya iya itu yang sapam itu yang di BSD sapam yang tergeletak itu dikira kena itu wabah berapa kena jantung ada video ada video ada dibagiin sama bokap gue kan mesejnya awas Corona udah datang iya iya bener iya bener iya 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 bener jadi jadi kayak berita hoax itu jadi kaget juga kan jadi ya termasuk saran gue juga sih terakhir pesan gue sih kayak kalau dikit-dikit tuh bukan kayak Corona itu langsung di rekam biasaan orang Indonesia gitu jeleknya langsung menjudge kacau sih gak mau ambil kesimpulan dulu gitu maksudnya itu bener makanya kalau kalau sidang yang bener yang copy paste gitu copy paste punya alumni gitu tuh dikit-dikit udah langsung buat riset asal aliran decorated nanteng, apa yang diceritain itu iya itu ya gue pengen gue bangkan ceritain nggak dikit-dikit kayak Corona harus direishet atau kasih는 pepihak yang berwenang untuk memeriksa jika si Orban ini gitu lho kalau udah di iya kan iya maksudnya gue kayak kasih pihaknya beronak dulu maksudnya kayak dokter dipiksa gitu cu dipiksa dulu maksudnya oh ini kena gak kena corona baru buat simpulan gitu gitu tuh kalau riset copy paste ya lu kan gue sebar sih orang-orang gak jelas ngomongnya hahaha jadi udah 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 kepadu sih jauh jadi udah gitu gimana sih jernain, maka semakupanya cuma ngejutin emang lu ga denger pul, kalau gua podcast gimana terakhir ya, kayak absurd kan ya gue ga dengerin, gua cuma mau kasih nek doang ga dengerin oh lu gitu pul, waduh, agak gua cek tige lucu agak gua dengerin, tapi gua buka ga tuh ngejutin kesepian dari gue, kalau di jokok kestor ada, ada, paling ntar gua ini gua ilangin tapi ga gerak ya ga gerak ya ga gerak ya ga gerak sih maksudnya kayak wiii gitu ga rawat yaudah terima kasih, semoga virus ini secara terakhir ya kalaupun emang harus diperpanjang ya, semoga pemerintahnya lebih care kita hanya baru gini dan semua kets, semua diberi kesehatan dan untuk para pekerja yang di luar semoga dapat penghasilan lebih saat virus ini reda dan ekonomi berakhir normal dan kita lebih care, lebih aware juga lebih bersatu lagi juga lebih bersatu lagi jangan virus ini ga ada langsung udah, cek lagi, tak muncul lagi tak muncul lagi tak muncul yang baru virusnya ga lucu, cek gua tabuk yaudahlah lu ada penutupan kamu? penutupan gua, ditunggu ya transferannya ah, transferan apaan? kan abis sore kita mau syuting gitu oh iya mau syuting lagi yaudah, lu mau tidur dulu lu jangan bangun sore lu waktu tidur dibuat waktu tidur dibuat karena gua mau jam 12 yaudahlah jangan lupa riset lu hehehe panjang panjang riset lanjir hehehe yaudahlah 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 yaudahlah